sudah rapat persiapan kekansi jen pedi penjuangan dan 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 setelah calon akan diantar oleh oleh partai pengusul ke Komisi Kementerian Bunga Provinsi Sumatera Timur dan sepakati besok dalam 11 siang soal kesiapan administrasi, kelengkapan dokumen selalu on the way berproses kami pastikan siang ini sudah selesai, sudah diisi untuk proses upload dan sub-bitnya dan seperti biasa karena ini sudah diputuskan oleh empat partai politik dan tentunya kita akan selesaikan hari ini juga sehingga besok itu proses peraturan Bagaimana dukungan dari partai politik pengusul sendiri kakak untuk paket Anci Lema? Ya, saya rasa bagi PD Perjuangan ya bagi PD Perjuangan tentunya kami sangat berterima kasih karena Pak Anci Lema ini adalah kader PD Perjuangan yang sudah punya pengalaman mereka menjadinya sangat luar biasa baik itu dari aspek sebagai aktivis tahun 2008 kemudian juga melalui karirnya di akademisi kemudian juga konsultan politik dan dipercayakan menjadi akademisi kemudian kemudian Taka Jen juga yang boleh bilang komposisi pasangan ini yang paling ideal untuk NDD kenapa kita mengatakan paling ideal karena ada seorang tokoh perempuan yang merepresentasikan kekuatan politik NDD untuk berkiprah dan punya visi untuk membangun jadi bagi kami PD Perjuangan berterima kasih kepada Partai Hanura Partai Bulan Bintang dan juga Partai Buru yang seluruh rakyat Indonesia tahu Partai Buru itu juga perjuangan yang sangat luar biasa untuk sama-sama menegakkan konstitusi kemarin untuk menolok revisi undang-undang Pilih Kada dan kemudian berhasil bagi kami PD Perjuangan yang tidak mudah dan bersama dengan seluruh elemen bangsa dan dunia kelompok mahasiswa kelompok akademisi budayawan itu bagi kami kami yakin paket ini akan memenangkan keberlu NDD untuk siap Pak Anselema dan Ibu Jen mengambil tagline paket ajaib apakah apakah ini memang sudah fix menyala kakak aja jadi kenapa menyala kakak aja menyala itu sudah apa ya sudah menjadi mindset sudah tertanam dalam pikiran rakyat NDD selama ini yang sudah mulai membuni di lapangan banyak aspek atribut ke peragaan yang sudah tersebar kemudian juga memberi spirit kakak kakak ansi jen inilah yang akan kasih menyala NDD jadi menyala menyala kakak aja itu aja itu ansi jen untuk visi-visi semua sudah disiapkan sudah siap tentunya itu akan menjadi pasaratan juga yang berdatangan di KPUB dan saya rasa soal visi-visi eloknya persengan calon yang akan menyampaikan tetapi dari rekam jejak dan juga pengalaman tentunya semangat untuk terus membawa inti ke depan lebih baik tentunya kami sangat yakin dan kepercayaan rakyat untuk kakak ansi sendiri terbukti kemarin melihat terpilih menjadi produk luar dan itu sangat luar biasa tentunya ini akan dipresentasikan lagi untuk tidak ke-legislatif tetapi membangun dt dari jabatan eksekutif atau sebagai gubernur dt bagaimana dukungan dari partai politik PDIP Hanura partai guru dan bulan bitang untuk berkomitmen mendukung Pakat Menyalakan sangat hari ini juga kakak ansi akan setelah dari PDI Penjuangan beliau akan siap diperima di DPD Hanura hari ini juga kami disaksikan oleh teman-teman Hanura bersama dengan PDI Perjuangan itu partai guru menyerahkan B1 KBK untuk pasangan calon ini yang tadi baru saja disahkan ke kakak ansi dan tentunya untuk partai bulan bitang yang sama saya tidak ragu atas pengumuman partai politik karena kita sudah terbiasa apalagi dengan PDI Penjuangan tegak lulus atas perintah Bukutu Oumu dan pengumuman oleh Sekretaris Jenderal kemarin yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia pengumuman ini juga bermaksud sebagai perintah untuk memenangkan pasangan calon ini dan bagi PDI Perjuangan tidak ada diskusi saatnya untuk kerja dan memenangkan pasangan calon ini besok deklarasi dan pendaftaran kira-kira persiapan ini seperti apa dukungan massa dan kesiapan dari partai untuk membawa mengantar paket manjana soal dukungan kami pada prinsipnya kami sangat untuk pada aturan KPU untuk jumlah jumlah yang akan masuk di ruangan KPUD tetapi sebagai partai pengusun tadi kami juga sudah menampaikan bahwa kami sangat tidak menutup kemungkinan siapapun relawan partai politik pendukung-pendukung yang selama ini terus berkontribusi karena partai politik tidak terlepas dari dukungan rakyat harus bawa dukungan akar rumput kemungkinan besok itu juga akan dimeliharkan dengan tidak hanya dengan pembatasan soal jumlah tetapi juga akan dimeliharkan dengan tampilan-tampilan kebudayaan karena kita tahu bahwa berpolitik itu juga berkebudayaan jadi tarian etnik juga parane-parane kebudayaan dan juga akan ditampilkan kami beri ruang khusus untuk kelompok perempuan karena bagaimanapun satu-satunya perempuan yang akan bertarung dalam pinggada ini adalah KKJ jadi soal persiapannya hari ini juga penelitian langsung untuk melakukan persiapan-persiapan teknis dan sampai dengan malam sementar semua ini kami akan siapkan sehingga besok itu pada saat pelaksanaan hari puncak kita mahu dukungan dengan rumah restu agar proses pendaftaran ini juga bisa berjalan lancar untuk meraih dukungan dalam Pilko PNTT apa harapan Pak Yunus sebagai sekretaris DPD PNTT bisa memenangkan konsterasi politik Pilko PNTT ya bagi kami pasangan calon ini sangat tepat sangat tepat sangat cocok dan kami tidak laku empati dan simpati dari PNTT pasangan kakak Ancijen saya rasa sangat luar biasa kenapa karena kedua figur ini tidak datang dengan tiba-tiba mereka sudah melalui proses panjang kakak Jane yang warusan melalui protestasi Pilet beliau juga seandainya kalau PSI itu lolos sebagai partai yang lolos parlement di interes mungkin salah satu itu artinya bahwa tanpa saya menyinggung masa-masa apa ya masa-masa lalunya kakak Jane karena hari ini kakak Jane sudah resmi membuat pandu dalam protestasi saya rasa berhubungan rakyat elegan elegan di mana ada satu perempuan yang maju menjadi calon wakil gubernur tentunya ini adalah penghormatan pengagungan terhadap kelompok perempuan untuk ada dalam puncak kepimpinan MTT jadi selama ini kita tidak hanya sekedar retorika bagaimana perempuan dan kesetaraan gender bagaimana perempuan harus diberikan kesempatan tapi hari ini kita buktikan bahwa pedi perjuangan hanura partai buru dan partai gulam bintang memberikan kesempatan itu dan saya rasa kesempatan itu tidak datang lalu selamat menikmati